Di video kali ini gue akan melakukan pengetesan bagaimana kekuatan sinyal wireless dari Saramonic Blink 500 B2. Halo guys, bersama gue Koyo disini. Nah, kali ini gue akan melakukan pengujian, yaitu yang pertama, kita akan memakai mic built-in dari yang ini guys, transmitter-nya. Lalu yang kedua, kita akan menggabungkan dengan mic lavelier yang bawaan di dalam paketnya guys. Nanti kita akan tes ya guys. Berikut jaraknya guys, kira-kira ini bisa menangkap transmisinya seberapa jauh dan bagaimana hasilnya. Jadi memang sengaja gue pilih di jalanan outdoor, jadi kamu bisa dengerin nih ambience, entah itu nanti ada suara burung atau ada suara kendaraan yang lewat guys. Oke, kita dengerin ya guys. Nah, untuk receiver-nya, ini desainnya cukup unik guys, jadi dia tinggal pasang. Lalu tahap selanjutnya kamu tahan sekitar 2 detik, 1, 2, hingga blink biru seperti ini guys. Lalu disini, kamu juga tekan lama sekitar 2 detik, 1, 2, nah. Dalam paketnya ini ada 2 kabel, dimana ini kabel 2 dan kabel 3. Ini kabel 2 per 2, jadi ini kalau penggunaan sekarang ini, gue menggunakan kabel yang ini ya guys. Sekarang ini gue memakai kamera. Nah, ini pemasangannya kamu pasang di line out seperti ini. Lalu ini untuk kabel yang ini, kamu pasang di sebelahnya seperti ini. Jadi seperti ini guys. Oke, sekarang gue akan coba jalan dengan setelan seperti ini. Nanti gue akan coba juga pemakuan perekaman dengan handphone ya guys, dengan kabel ini guys, 2 ke 3. Oke, kalian simak ya tetap ya guys. Nah guys, ini gue akan jalan, gue akan jalan mundur dulu, dan nanti gue akan tes kalau gue balik badan seperti ini ya. Nah, ini kalau gue balik badan seperti ini, akan kasih sinyal gangguan. Kita akan coba lihat ya guys. Tes, 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 tes. 1, 2, 3. Kita jalan menyamping, kayak kepiting. Dimana kedengeran suaranya. Disini lagi banyak anak kecil, sebelah kanan gue. Gimana kedengeran suaranya. Ini ada suara pesawat terbang juga di atas. Kedengerannya cukup kencang. Ini kira-kira mungkin sudah 15 meter ya. Jadi ini gak ada halangan, open field. Nah, ini sebelah kiri gue ada suara burung. Kedengeran gak disini? Oke. Nah, ini gue masih jalan mundur terus. Kedengerannya gimana? Suara pesawat terbang itu ya. Itu helikopter guys ternyata guys. Jadi suaranya cukup kencang. Disini gue rasa jaraknya mungkin sudah mau 30 meter ya. Nah, disini. Nah, kamu bisa lihat nih barusan. Ada motor lewat. Akankah itu mengganggu suaranya? Oke, gue mundur lagi. Ini gue rasa udah 30 meter ada ya. Soalnya udah 2 rumah kelewat. Sama ini ada 1 gang mobil. Biasa sih panjang rumah itu sekitar 15 meter. Nah, disini gue perekaman menggunakan Saramonic Blink 500 B2. Nah, itu sebelah kanan gue barusan ada suara motor lewat. Kedengeran gak guys? Oke, disini gue masih mundur lagi. Gue mundur lagi terus. Dan oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan gimana kedengerannya? Nah, ini rumah ketiga. Gue rasa ini panjangnya udah 50 meter. Gue coba lagi ya. Gue paksain lagi ke rumah yang keempat. Rumah keempat berarti mungkin udah 60 meter guys. Ini ada suara orang ngobrol. Ini anginnya cukup kencang berasa. Kamu bisa lihat dari bendera-bendera yang berkibar. Oke. Nah, disini. Oke, gue stop disini. Nah, disini gue akan melakukan pemasangan. Menggunakan mic level layer. Oke, di mic level layer ini. Gue coba. Ntar. Gue pasang mic. Lalu gue pasangkan ke bagian ketinggian gue. Nah, disini. Kita akan berjalan. Menuju ke kamera ya guys. Gue rasa ini. 60 meter jarak menuju ke kamera. Gue gak tau. Kedengeran ini gimana? Gue sambil jalan. Oke. Ini gue sambil jalan. Ini gue jalan tadi dari rumah keempat. Gue gak tau nih untuk kualitas audionya gimana suaranya. Nah, ini sekarang gue berjalan. Udah di rumah ketiga. Ini udah jarak 50 meter. Tadi dari rumah keempat. Kedengeran gak sekitar 60 meteran lebih. Nah, ini suara motor di belakang gue cukup kencang banget. Gue tunggu lewat dulu. Oke. Ini rumah yang ketiga. Sekarang jarak gue kira-kira sekitar 40 meteran. Oke. Gue stop dulu. Ada mobil lewat. Nah, ini gimana suara gue. Nah, jadi tadi pas mobil lewat gue masih bersuara. Satu, dua, tiga. Dan ini gue tetap jalan terus. Kualitas suaranya gimana? Ini gue akan coba percepat jalannya. Nah, disini sebelah kiri gue suara burung. Gimana? Barusan kedengeran gak? Oke. Nah, jadi tadi gue kan berjalan secara mundur ya, guys. Nah, kalau gue lihat sih review di youtuber lain. Kalau kita berjalan balik badan. Itu nanti akan menghalangi sinyalnya, guys. Sampai sejauh mana sinyalnya terhalang. Kita coba tes ya, guys. Sekarang, gue akan melakukan perekaman dengan punggung gue terlihat. Jadi, bisa dibilang, posisi dari mic wirelessnya itu akan terhalang badan gue secara tidak langsung. Jadi, gue akan taruh disini. Walaupun ini gue pakai mic level layer. Gak apa-apa. Oke, seperti ini. Oke, gue akan jalan balik badan ya. Nah, satu, dua, tiga. Gue mau jalan samping sini deh, guys. Jadi, ini memang sengaja gue agak nyerong. Kira-kira kualitas suaranya gimana. Tadi gue jalan di sebelah sini. Untuk suara burungnya. Gue lumayan kedengeran. Gimana kalau burung. Sekarang, untuk penggunaan di HP, caranya sama. Untuk yang garis dua, kamu hubungkan ke line out ini. Nah, yang ini kamu masukkan ke HP. Kalau misalkan HP kamu nggak ada lubang jack, kamu cari converternya bisa masuk ini female jack, guys. Oke? Lalu, ini kamu bisa jepit. Entah itu disini, guys. Seperti ini. Nah, untuk aplikasi yang gue gunakan di HP yaitu Filmic Pro dan HP gue ini Android. Lalu, disini caranya kamu pergi ke setelan. Kamu masuk ke audio. Lalu, kamu pilih ke ekstral mikrofon. Lalu, kamu pencet sebelah tempat. Nah, untuk mengetahui bahwa sensor audio kamu sudah berjalan. Kamu bisa lihat ini ada bar disini, guys. Ini gue akan suara bisik-bisik tes dulu, ya. Itu masuk, ya, guys, suaranya, ya. Oke, sekarang gue akan coba tanpa mic level layer dulu, ya. Jadi, ini mic level layer-nya gue copot. Nanti ini gue akan memakai mic dari internal dulu, guys. Ya, ini gue sekarang melakukan perekaman dengan menggunakan mic build internal. Kamu bisa lihat ini disini. Gue cuma memakai satu ini aja. Jadi, disini suaranya memang nanti gue akan sengaja bocor. Istilahnya ini ambiencenya kalian bisa dengar gimana. Ini suara motor sebelah kanan gue. Ini mungkin gue akan jalan mundur dulu, ya. Oke. Nah, ini gue tes jalan mundur lagi. Cuma, gue tes jalan mundurnya. Kali ini gue di tempat sebelah kanan. Kedengerannya gimana? Oke. Ini kalian bisa dengar kualitas suaranya. Ini ada anak kecil mondar-mandir. Nggak tahu nepokin apaan. Padahal nggak ada burung. Nah, ini suara sebelah kiri. Rumah sebelah kiri ada suara burung-burung. Gimana kedengaran kualitas suaranya. Ini gue masih jalan mundur. Cuacanya cukup panas. Kira-kira sekarang setengah sebelah siang. Nah, ini suara motor. Barusan gimana kedengerannya. Apakah suara motornya kencang banget atau berkurang. Nanti kita akan lihat, ya, guys. Pas lagi kita edit. Oke. Kita masih mundur lagi. Ini jarak kira-kira 30 meter. Dan di sini melakukan perekamannya dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy Note 7. Atau Galaxy Note FE. Fan Edition. Oke. Nah, di sini gue masih mundur terus. Tadi ada sepeda lewat. Akankah dia menghalangi sinyalnya. Lalu di sini, ini udah rumah ketiga. Ini panjangnya total kira-kira sudah 50 meter, guys. Dengan menggunakan handphone doang, loh, ini. Ini bukan kamera. Gue nggak tahu juga, nih. Apakah badan gue masih kelihatan di kamera tersebut. Dan di sini mau rumah keempat, guys. Kira-kira gimana, guys. Gue udah mulai capek jalan kayak gini. Cukup melelahkan, ya, guys. Jadi, yang perlu kalian ingat, sekarang ini adalah memakai mic built-in dari Saramonic-nya tersebut. Nah, sekarang kita menggabungkan dengan penggunaan yaitu mic level layer. Coba, kita masukin. Lalu kita masukin ke tinggal. Dan kita masukin sini. Tes, 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 tes. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan jalan dari rumah keempat. Ini tadi kira-kira total udah 60 meter. Ini ada motor lewat. Nih, gue nggak tahu nih kualitas suara motornya kayak gimana kedengerannya. Nah, apakah ada gangguan karena terhalang dengan objek. Oke. Nah, ini gue rasa ini jarak aman. Yaitu 50 meter. Di sini ada ibu-ibu lewat barusan. Apakah itu menghalangi gangguan sinyal? Kita coba lihat, ya, guys. Gue akan jalan cukup cepat. Karena di sini cukup panas. Dan gue rasa gue memang kurang olahraga, guys. Harus ada ini, guys. Revisi harian. Di mana gue harus mengatur jadwal mingguan gue untuk olahraga. Nah, kira-kira gimana kualitas dari... Nih, gue berhenti sebentar. Sebelah kira ada suara burung. Nah, ini ada gangguan mobil lewat. Menghalangi kamera. Ini gue masih stay di tempat. Gue diem. Gue nyawa ceh. Ada mobil lagi, guys. Lewat. Kamu bisa dengar. Kualitas suaranya gimana? Oke. Nah, ini gue harusnya cukup. Nah, ini sebelah kiri. Suara burung. Oke. Kalian gimana dengernya? Ini gue jalan lagi terus. Dan... Sebentar lagi gue mengujuk ke kamera. Gue ke tengah-tengah. Biar kalian bisa lihat posisi gue. Gimana kualitas suaranya, guys? Oke. Nah, ini... Gue akan langsung dengan cepat... Arah balik badan, ya. Punggung, ya, guys. Oke. Nah, disini... Gue akan dengan cepat. Soalnya gue cukup capek. Bentar mandi di jalan. Kedengarannya gimana suara... Waktu gue balik badan dengan menggunakan mic level air. Jadi, disini pengguna mic level air tadi... Waktu gue di 60 meter. Gue langsung colok aja, ya, guys. Jadi, sama sekali gak ada namanya istilahnya. Gue matiin gue atau gue pairing dulu. Jadi, ini kalau gue rasa sih... Tadi penggunaan pertama di kamera Sony gue itu cukup simple. Oke, ini suara mobil lewat. Gue coba cek dulu mobilnya. Kayak bakal menghalangi kamera. Kan. Dan gue diem dulu aja disini. Oke. Mobilnya sudah lewat. Selesai dari kamera. Lalu gue jalan lagi. Ini jarak... Kira-kira 30 meter. Nah, tadi di penggunaan dengan kamera Sony A6400... Di tiang batang putih ini... Ini tuh posisinya tuh udah gangguan sinyal, guys. Nah, kira-kira oke lah kita jalan dikit lagi. Sampai segini. Kira-kira gimana kualitas suaranya. Apakah masih bagus. Dan... Yuk kita balik, guys. Kita udah capek. Dan menurut gue sih untuk jarak segitu panjang tadi... Dengan gue posisi berjalan mundur... Itu bisa sampai 60 meter. Itu termasuk oke banget sih, guys. Memang sih waktu gue pakai kamera... Dia posisi pas gue balik badan... Itu sekitar 10 meteran gitu lah. Kalau gue jarak amannya. Tapi yang gue takjub... Itu waktu gue pakai handphone... Itu bisa sampai 30 meter lebih loh, guys. Itu kalian bisa liatkan ya. Gue posisi balik badan loh, padahal. Nah, sebelum gue lanjut. Gue pengen klarifikasi... Bahwa gue ini gak disponsorin sama Moza Mini Mie ya. Jadi kamu tadi liat ya. Kawasnya gue warna hitam ya. Itu bisa dibilang posisi gue belum mandi, guys. Oke, itu aja sedikit klarifikasi dari gue. Mungkin ini bisa jadi tips tambahan buat kalian. Waktu kalian liat gue memasang di handphone. Gue kan menggunakan alat ini ya. Jadi bisa dibilang receiver-nya ini... Dia posisinya menjepit seperti ini, guys. Nah, mungkin pada kamera kalian... Entah itu kamera... Mungkin mirrorless atau DSLR... Kamu bisa menggunakan settingan seperti ini. Soalnya kan waktu settingan di awal... Gue pakai kamera, gue kan begini ya. Mungkin dengan posisi begini... Sinyalnya akan lebih bagus. Bisa dibilang sih ini baru kayak semacam analisa gue ya. Tapi gak ada salahnya kan. Kalian coba. Oke, segini aja pembahasan dari gue... Mengenai mic Saramonic Blink 500B2. Nah, jika kalian suka tentang pembahasan ini... Jangan lupa akan kasih like dan share. Silahkan ramekan kolom komentar yang ada. Kamu bisa tulis pengalaman kamu... Menggunakan mic ini, guys. Kamu bisa sharing-sharing di situ. Mungkin tanya-jawab di situ juga bisa. Dan buat yang udah senior atau jago... Silahkan berbagi ya. Dan jangan lupa ya, guys. Kamu dukung channel gue ini dengan cara subscribe. Ada dua tombol di bawah ini... Yang kamu bisa tekan untuk dukung gue. Oke, sampai disini aja dari gue Koyo. And have fun. Dadah.